panjang, dan yang paling seksi, bibirnya merah gua pikir pake lipstick, nyatanya tidak orang yang masuk ekonometri awalnya masih kayak gue santai setelah 2 tahun udah mulai botak setelah 2 tahun, full botak botak, kalo botak itu masih normal yang ada, setengahnya masuk rumah sakit gila dia tampak ke sekolah film tampak gini Fer, gua pindah aja ya kenapa? gua ngeri impoten apa hubungannya? apa hubungannya? stres ga bangun bangun aja di belanda impoten rugi banget ya? nah itu kalo diladenin bos bisa di haltas harian orang ambon itu merasa dibohongi not way way can ya kan ya kaki terkenal ambon setelah 2 minggu, lu balik ke ambon seolah-olah ambon akan merdeka sendiri waktu kan pemberotakan RMS kan ya inilah acara kami yang baru namanya kudemorken menir belanda banget ya karena tamunya 2 orang nih kita bertiga sekarang ya dengan 2 orang ada yang belanda beneran ada separuh belanda ada yang pura-pura jadi belanda yang jelas 2 orang nih orangnya gila-gila semua yang pertama adalah kud justin kud justin juga ada belanda-belandanya ya? iya dari bokap dari bokap ada separuh belanda belanda Chinese iya belanda Chinese nyokap Chinese tapi lu pernah lama di Utrecht 20 tahun gue di Belanda di Utrecht sepertinya iya dari Farnava betul ya Farnava enggak 79 sampai 99 iya dan yang enggak ya silahkan lu kesini tahun 96 balik Indonesia iya gua 99 99 Drier later yang enggak pernah gue duga ya saya satu hari saya bertemu dalam rapat dewan pakar apa 02 ada orang atik banget pakaiannya roker gitu bajunya seluruh hitam ya kemudian kacamatanya orange gitu sepatu diinjak orang semua manggil dia prof begitu ngomong tuh sembarangan tapi keren ya prof peri latunin yang gua enggak duga ternyata dua orang ini yang ngomongnya sembarangan ini bersahap pak sudah hampir 40 tahun hampir 40 tahun kan dia off air tadi cerita waktu rambut gue masih gondrong dia ngalamin semua itu koci dulu waduh gimana prof iya dulu dia emang dateng ke kampus gitu kan rambut panjang dan yang paling seksi bibirnya merah hahaha hahaha gua pikir pake lipstick nyatanya nggak hahaha kedinginan kedinginan hahaha jadi nggak kayak gini menampilan nggak enggak enggak wah manis dia hahaha cantik ya hahaha Gua itu dulu kan kuliah di Amsterdam Gua di Amsterdam, terus orang tua gua, nyokap gua tinggal di Utrecht Jadi kalo namanya mahasiswa, kalo stress kan We wanna go somewhere kan Pergian ke Rotterdam Banyak ada temen-temen, dia di Rotterdam Jadi kenal-kenal ya akhirnya sering ke Rotterdam Banyak temen-temen dari Rotterdam Tapi gua kuliahnya di Amsterdam Ini kalo ini ngeliat Amsterdam kanat juga kita ya Iya dong Tapi lu pernah kuliah di Amsterdam juga kan? Gua studi filsafat di Amsterdam Filsafat lagi? Gua di UFA Ya itu semua digarap ya Sampai antropologi, sosiologi juga Semua bukan ekonomi Ya ekonomi lah Erasmus Sebetulnya bukan juga ekonometri Ekonometri? Ekonometri Matematik ekonomi Iya matematik ekonomi Makanya ngomongnya sembarangan Let me tell you something Apa-apa? Orang yang masuk ekonometri Ekonometri Awalnya masih kayak gue santai Setelah 2 tahun udah mulai botak Kenapa tau? Full botak Botak? Kalo botak itu masih normal Yang ada setengahnya masuk rumahnya kayak gila Dia tampak ke sekolah filsafat ini Tampak gila dia Tau? Kenal Nanang kan? Tau? Ada satu temen Dia orang Cianjur Karena Vinter Dia dapet beasiswa kan? Oke Dari Wittefindecker Sekolah ya Kerjasama Belanda Nah ngapain lu ujian masuk Dapet 10 matematika Ngapain ngambil ekonomi Monyet tuh gak bisa Kalo anjing Dari dulu begini ya Gak berubah Terus gue racunin Lu masuk ekonometri Hejan Dia masuk ekonometri Terus udah 3 bulan Kalo lu gak muncul Muncul nang di kampus Ver Gue pindah aja ya Kenapa? Gue nge-re-impotent Apa hubungannya? Apa hubungannya? Gak bangun-bangun aja Di Belanda Impotent rugi banget ya Negara yang demikian bebas gitu Tapi gue di Vue Kan gue dari Vue Itu ada beberapa temen gue Yang ambil ekonometri Itu asli botak ya Kita berapa tau Gue bilang ini Ini kuliah jurusan apa ini Ternyata ekonomi Berdasarkan matematika Jangan-jangan Orang Belanda banyak yang botak ya Kayak TNH Sekeluarga itu botak semua gue lihat ya Ya tapi ini karena ekonometri Botaknya Nah salah satu yang survive Ya dia Oke Viewers anda mungkin bingung Kenapa kita buat acara ini Menurut saya Antara Indonesia Dengan Belanda Antara orang Indonesia Dengan orang Belanda itu Ada semacam romantisme yang luar biasa Ya Banyak sekali Apa budaya Belanda Makanan Belanda Cara hidup Belanda itu Masuk ke Indonesia Begitu juga sebaliknya Betul ya Kalau anda di Belanda sekarang Ada lebih dari 2000 restoran Indonesia Termasuk yang Fusat ya Ya Karena kan ada historical tie ya Ya Hubungan sejarah Antara Indonesia dan Belanda Setelah kita ketahui juga Banyak sekali orang-orang Belanda Yang pada zaman itu Setelah kita kemerdekaan Mereka terpaksa harus meninggalkan negeri ini Padahal dia masih cinta Padahal begitu masih cinta Bayangin aja Dia mereka disana disini Hidup dengan rumah yang segede-gede luar biasa ya kan Disini Kalau kita lihat rumah-rumah Belanda Dengan di belakangnya ada lapangan bola Begitu mereka datang kesana Mereka masuk ke dalam hokis Hokis kecil-kecil Ya gini gini Ya kan Ada ayam Mereka stres loh bos Jadi gak jarang Kita itu yang namanya student Ketemu oma-oma di halte bos Ya kan Di Denha terutama ya Denha itu disebut The way you walk from India Artinya jandanya Hindia-Belanda Sebab apa-apa? Sebab banyak orang yang Indo Ya Belanda Yang dari sini Itu buahnya kan tinggal di Denha Pada waktu mereka datang kesana Dan begitu mereka ngeliat anak Indonesia Mereka excited sekali ya Ya kan pengen ngobrol gitu kan Mereka kayaknya kangen gitu ya Ingin menceritakan pengalamannya dulu Ya kan Ya kan Ikhwontun di Bandung Di Semarang Nah itu kalo diladenin bos Ya kan Bisa di halte seharian Boses lewat juga didiamin ya Pantes aja Lu kan dulu tinggal sama oma juga Iya Yang ada backgroundnya Belanda juga Iya Kesian oma lu kerjain terus sampe stres ya Iya Nah itu ya memang tadi ya Kayak misalnya Kayak Yang paling beken dulu ya Yang namanya tuh Wittekevandort Ya kan Apa itu? Yang namanya tuh Wittekevandort Ya kan Apa itu? Lagi Yang beken lagi Sebetulnya Kalo ngomong Belanda itu Siapa? In Andres Bukan Sandra Remer ya In Andres Come with me to Indonesia Storybook Children Solito Kan sempet sama Ahmad Albar Ahmad Albar pun dulu lama di Belanda ya Bikin band namanya Glover Leap Sebelum dia pulang Dengan Ludwig Leap Membikin God Bless God Bless Sama guru juga Kalo gak salah waktu di antropologi di Leiden Atau di Amsterdam Guru Ya Tapi Waktu itu India Tapi balik ya Gua gak rasain ya Coach ya Dan Prof Ferry Saya waktu ke Belanda itu Saya kan keliling ada beberapa negara Eropa Beda loh Orang Belanda tuh kalo ngeliat kita dari Indonesia tuh Lebih appreciate ya Lebih welcome Lebih welcome gitu Di tempat lain kan kadang-kadang agak rasis ya Kita gak dianggem Gak dilayanin gitu Jadi Di Belanda itu Wow Kayak dia menyambut Apa gitu Jadi itu artinya Indonesia sebagai satu sejarah bagi Belanda Itu kan bukan cuma setahun dua tahun mereka disini Bahkan ratusan tahun ya kan ya Nah sehingga yang namanya Indonesia itu menurut mereka cuman Bahkan Suriname yang lebih deket ya sebetulnya Karena Suriname kan masih banyak bahasa Belanda ya Di sini kan udah hampir gak ada Mereka sangat appreciate orang Indonesia gitu ya Pertama tadi karena historical binding Karena historical tie Yang kedua juga banyak keturunan-keturunan mereka Ya kan Yang masih boleh dibilang dari Oma Opa Mereka dapet pelajaran bahwa dulu mereka pernah di Indonesia Ya kan segala lain sehingga Terus turun-temurun masih termenggang di generasi selanjutnya nama Indonesia Nah udahanlah disana juga masih ada selain Indos ya kan Orang-orang yang memang pernah tinggal di Indonesia Itu generasi sekarang yang paling ngotok tentang ke Indonesiaannya Atau lebih tepat kemalukuannya adalah orang-orang Ambon Ya kan Ambon Ya kan Ambon walaupun sekarang udah tiga atau empat generasi Mereka kan masih tetap bermimpi bahwa Ya terutama yang masih berbawa politik ke RMS ya Mereka masih tetap bermimpi bahwa tanah airku adalah Ambon Sehingga sampai sekarang pun banyak dari mereka Enggak kalau sekarang udah mulai bisa adaptasi ya Tapi yang generasi pertama dan kedua itu kan sampai ada train cupping waktu itu kan Ya pembajakan kereta api Oh pembajakan kereta api Yang lakukan RMS Wah itu meledak ya Ya kan itu mereka kan intinya begini Itu ditutupan apa dulu ya Itu di mana tempatnya Di Helderland Di atas ya Di atas ya Nah itu kan karena kembali lagi mereka merasa Jadi kan sejarahnya Orang Ambon itu merasa dibohongi Oleh Belanda Waktu itu kan evakuasi Dari Indonesia mereka dijanjikan bahwa Not way we can ya Kan ya kaki terkenal Ambon Setelah dua minggu Lu balik ke Ambon gitu kan Seolah-olah Ambon akan merdeka sendiri lah Waktu kan pemberotakan RMS kan Masih tangan Somokil waktu itu segala Nah tapi ternyata udah empat 20 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun gak pernah Sampai sekarang Sampai sekarang Nah tapi sekarang The story is different Tentu udah empat generasi ya Jadi yang sekarang sih udah adaptasi lah ya Udah gak Udah gak terlalu punya mimpi Untuk Ambon merdeka Merdeka RMS Milenial udah gak tau ya Repkobri Maluku Selatan Eh dulu ya Iya Oke oke Yang dimana-amanya Ambon Mutfrey Dan sekarang itu masih hidup Gue somehow Jadi waktu kita bicara 35 tahun yang lalu lah Waktu gue masih remaja Itu kan temen gue yang Ambon juga Ferry tau lah Hmm Jadi mereka itu di kampung mereka Hmm Itu diajarin untuk main layangan Hmm Sampai benang-benangnya itu di Dikasih Gelas aras Gelas aras Itu mereka paham semua Iya Untuk apa? Enggak untuk mereka memainkan Iya Mereka Supaya gak hilang Dapet itu dari orangtuanya Iya Oke Dan orangtuanya itu pake kebaya semua loh Iya Kebaya panjang ya Oh ya Kebaya panjang Di Belanda nih Di Belanda ini Jadi mereka bisa Bahasa Indonesia Jadi at least kita bisa komunikasi lah Iya Oke oke Cuman mereka gak pernah ke Indonesia Hmm Dan mereka lebih Ya seperti Ferry tadi bilang Lebih ke Ambonnya Cuman Indonesia masih kentalah Dan gue juga bilang Gue orang Indonesia Gue bilang Gue orang Indonesia dan Mereka sangat welcome lah Terhadap orang Indonesia Di luar politik dan lain lagi Kita kan netral Kita cuma orang Indonesia Dan mereka sangat deket Iya Jadi temen-temen Ambon gue Banyak di situ Iya Jadi kalau anda ke Belanda Gak sulit mencari makanan Indonesia Atau masuk pempek sekalipun Iya Sekarang sih Gaduh gaduh Sekarang sih Kalau sekarang sih Sebetulnya juga Makanan apa aja Bisa disajikan disana ya Tapi yang paling Yang paling jelas Yang namanya Reistafel 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 tadi Itu kebanyakan ya Makanan-makanan Yang karena memang Sebagian besar Dari Pulau Jawa Ya kan Dan rasanya juga Gak terlalu Pedas ya Gak terlalu Buat Buat lidah Belanda Iya Tapi kalau kita misalnya Hidangkan Hidangkan Masakan Padang Misalnya Itu kan pedas ya Mereka Gak bisa terima Jadi harus dinetralisi Ya harus dinetralisi Kurangin pedasnya Kurangin pedasnya Dan agar-gar-gar Dan gak terlalu Banyak bumbu Tapi makanan Indonesia itu Sudah Menjadi bagian Dari budaya Belanda If you go to supermarket Ya Albert Heine itu Supermarket yang Standar lah Cari sambal Sambal Macam-macam Peti Kalau peti gak Kalau peti lebih di Supermarket Chinese Oke Tapi yang Supermarket Belanda lah Iya Iya Itu kan ada semua Ada Jadi mungkin rasanya Lebih ke Belanda ya Gak rasa Indonesia Mungkin untuk orang Indonesia gak enak Tapi untuk mereka Itu enak Kayak sate Ya Sate itu frozen semua Berbagai jenis Tinggal dipanasin di microwave Atau di air panas Mereka bisa makan sate Jadi Setelah berapa puluh tahun Budaya Indonesia itu udah Bagian dari budaya Belanda Iya Oke banyak hal menarik ya Tentang Belanda dan Indonesia Romantismenya Hubungannya Ada Ada Pernah dijajah Ada kok pernah dijajah Tapi kalau Piala dunia yang dibela orang Indonesia Adalah tim orangnya Banyak hal Oke jadi Indonesia Nanti kita akan bongkar satu persatu Betapa pengaruh Belandanya Luar biasa Termasuk feudalismenya Dan Semuanya Masuk di makanan Masuk di kebudayaan Kita akan bongkar satu persatu Ini cuman Episode pertama Jadi dengan dua Apa Tamu saya Kita gak tamu lah Kita ngobrol aja Saya tuh bukan orang Belanda Tapi saya Berapa kali ke Belanda Dan melihat Kelucuan-kelucuan Banyak banget Kenapa Misalnya Indo Belanda lebih cantik Daripada cewek Belanda asli Misalnya Apakah benar orang Belanda itu Terkenal karena pelit Ya Dan ada istilah Go Dutch Pacarannya mereka bayar sendiri-sendiri Iya Banyak hal Saya nanti akan bongkar Bagaimana koci Bagaimana Pro Ferry dulu pacaran Sama noni-noni Belanda Kita tutup dulu Kita cuman Tonton dia episode 2 Bakal heboh ini Bye bye